Terima kasih. Saat saya membaca kembali kisah ini, yaitu kalimat yang pertama. Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin orang-orang farisi untuk makan di situ. Tentu saja Yesus hadir di tempat itu karena diundang. Tidak tiba-tiba datang, oh orang farisi lagi makan nih kita datang aja ke sana gitu kan. Tidak seperti itu. Tetapi Yesus hadir karena diundang. Dan kita tahu bagaimana relasi antara orang farisi dengan Yesus. Ya tidak semua orang farisi memusuhi Yesus. Tetapi hampir semua orang farisi tidak suka dengan Yesus. Dan seringkali berkonflik dengan dia. Tidak hanya berkonflik, bahkan seringkali punya niat-niat jahat terhadap diri Yesus. Dan anehnya Yesus tetap menerima undangan untuk makan di rumah salah satu dari mereka, pemimpin dari mereka. Kalau saya jadi Yesus saya akan tolak, tidak sudi saya ketemu sama orang-orang yang menjelek-jelekan saya, yang memfitnah saya, yang menyakiti saya, bahkan mungkin punya niat buruk terhadap kehidupan saya. Ngapain saya datang ke undangan mereka, jangan-jangan nanti saya dipermalukan lagi di sana. Kalau saya jadi Yesus saya tidak datang. Tapi puji Tuhan bahwa Yesus itu bukan saya, bahwa Yesus itu bukan kita manusia yang mungkin penuh dosa ini. Tetapi Yesus adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Dia tahu bahwa saat dia datang ke rumah orang farisi akan ada sesuatu yang istimewa terjadi. Istimewa bukan berarti dia dihormatin atau dikasih hadiah yang luar biasa. Tetapi istimewa di sini adalah dia mendapatkan tantangan yang tidak mudah. Termasuk juga hal-hal yang mungkin bisa membuat, membahayakan dirinya. Tetapi Yesus tetap datang. Bukan untuk membawa permusuhan terhadap orang ini atau mengatakan loh saya nih hebat nih bisa datang ke tempat kamu. Bukan, tetapi untuk membawa perdamaian, membawa sukacita, membawa kebahagiaan. Buktinya dalam bacaan Injil hari lalu, dengan kehadiran Yesus di tempat itu ada seseorang yang disembuhkan. Maka Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saja saat-saat ini kita sedang sebal dengan orang, sedang sakit hati dengan sesama, sedang tidak punya relasi baik dengan pasangan mungkin saja. Tetapi kita belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati ini. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat agar kita mampu mengampuni dan mohon ampun agar relasi kasih kita. Dapat berjalan kembali dengan baik dan akhirnya membawa kesembuhan, membawa sukacita, membawa kegembiraan dan pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Kita biarkan Tuhan, membiarkan roh kudus datang dan berkarya dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan roh kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.